selamat menikmati jadi materi yang disampaikan dalam MPLS itu materi-materi yang sebenarnya kalian sudah pernah dengar pernah kalian pahami cuma mungkin karena berbeda level berbeda tempat jadi ya berbeda nah mungkin kalian sudah tahu apa itu budaya ya budaya itu adalah kebiasaan kebiasaan kita literasi itu apa dalam kamus besar bahasa Indonesia literasi atau literar adalah sesuatu yang berhubungan dengan tulis-menulis nah beberapa ahli itu banyak memberikan pengertian berkaitan dengan literasi salah satunya UNESCO memberikan sebuah pengertian berkaitan dengan literasi yaitu kemampuan mengidentifikasi memahami menafsirkan menciptakan mengkomunikasikan dan kemampuan berhitung melalui materi-materi tertulis dan variannya ada pertanyaan pak kenapa kok MPLS harus ada budaya literasi nah untuk menjawab pertanyaan itu kalian akan menonton video berikut oke lihat videonya gerakan literasi nasional strategi gigiatkan minat baca taukah kamu tingkat melek huruf di Indonesia mencapai 96,3% namun sayangnya minat baca masyarakat masih rendah menurut survei BPS 90,27% anak usia sekolah suka menonton televisi dan hanya 18,94% yang suka membaca buku yang sering dibaca antara lain impact 5%, pelajaran 9%, ragang ilmu 12%, majalah dan surat kabar 13%, rohani 22%, serta komik atau novel 39% ya bagaimana? bagus ya videonya? video tersebut itu menampilkan tentang keadaan bangsa Indonesia kita itu punya ranking dua terbawah di dunia ya berkaitan dengan masalah literasi ya masalahnya masalah apa? ternyata literasi di Indonesia itu masih sangat-sangat lemah tadi sudah disampaikan dalam video bagaimana ternyata usia dini di Indonesia anak-anak itu lebih senang menonton televisi bahkan terjadi sebuah pergeseran ketika teknologi masuk jangankan anak-anak yang berusia SD atau TK sekarang itu ketika seorang maaf ketika masih dalam keadaan bayi saja mereka itu sudah diperkenalkan dengan literasi ya buktinya apa? literasinya dengan cara menonton ya kan anak nangis kasih video youtube dia menonton itu sebenarnya sebuah proses literasi cuman proses ini ternyata ya karena literasi itu ada banyak salah satunya ya ada kelebihan dan kekurangan ketika si anak di Indonesia lebih senang menonton mereka itu ternyata mengalami sebuah pergeseran pergeserannya dalam bentuk apa? pergeserannya dalam bentuk mereka malas membaca mungkin terasa oleh kalian semua ya nah inilah jawaban kenapa dalam MPLS kok wajib ada materi tentang literasi ya sekolah itu wajib untuk memberikan pembelajaran berkaitan tentang keterampilan literasi salah satunya dengan apa ya sehingga negeri satu jasinga kita membuka jurusan bahasa disitu jelas materi-materinya walaupun di jurusan IPS dan IPA juga sama ada bahasa Indonesia bahasa Inggris tapi peminatannya pun juga ada nah peminatannya peminatannya se-Indonesia maaf peminatannya bahasa Inggris lalu di bahasa ada juga ya bahasa aram selain bahasa aram ada juga sastra Indonesia ada sastra Inggris juga nah ini sebagai sebuah siasa oke cara untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang tadi sudah kalian tonton nah apa ingin nanya berapa buku yang kalian baca dalam satu bulan itu pertanyaan yang sulit tapi kalau bapak tanya berapa film yang kalian tonton dalam satu bulan maka kalian pasti akan ramai menjawab ada yang bisa dua tiga bahkan lebih ya kan nah seperti itu oke lalu bagaimana cara di sekolah kita di sekolah negeri satu jasinga oke sebelum bapak jawab itu kalian akan nonton video berikut silahkan saksikan ya selamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita bahas satu-satu Menulis Kita punya ekstra kulikuler Yang Di ekstra kulikuler tersebut Anak-anaknya bisa menyalurkan potensi Di bidang literasi Itu ada ASI Serta ekstra kulikuler Dalam pembelajaran juga sama Ya Dalam pembelajaran Kita di SMA Negeri 1 Jasinga Itu di setiap kelas Kita punya yang namanya Pojok baca Itu tempat membaca Setiap siswa Itu bisa membawa buku-buku Favorit dari rumahnya Disimpan di sekolah Disimpan di pojok baca Memang Sudah banyak kelas Yang punya lemari khusus Untuk menyimpan buku tersebut Nah selain itu Ada pembiasaan Yang memang Sudah ditawarkan Oleh pemerintah Bahkan di tingkat SD SMP Dan SMA Sudah diterapkan Apa programnya 15 menit Sebelum pembelajaran Selain kita berdoa Membaca Al-Quran Lalu ada lagi Literasi yang lain Karena membaca Al-Quran Juga literasi Literasinya dalam bentuk Membaca buku 15 menit Sebelum pembelajaran Dimulai Ya tantangan Dari Bapak buat kalian semua Ya peserta MPLS Tahun pelajaran 2020 Mari kita sama-sama Sukseskan Ya budaya Literasi di SMA Negeri Satu Jasi Dengan membaca Kalian bisa mengenali Bisa membuka Seluruh dunia Hai teman-teman Untuk menghadapi tantangan Dan perkembangan zaman Yang kian pesat Kita mesti menjadi Pembelajar sepanjang hayat Literasi adalah kunci Untuk terus menerus belajar Dan meningkatkan kompetensi Agar siap masuk ke dunia kerja Nah Ada 6 literasi Yang menjadi dasar kecakapan Untuk hidup di abad ke-21 Literasi Baca tulis Dengan kecakapan Baca tulis Kita dapat memahami Informasi dan pengetahuan Melalui media teks Audio Video Dan gambar Juga dapat Dapat menuangkan gagasan Dan ide Kedalam tulisan Baca tulis itu Merupakan pintu masuk Ke dunia pengetahuan Dan 5 kecakapan Literasi lainnya loh Selanjutnya Literasi Numerasi Dengan literasi ini Kita dapat memahami Berbagai macam angka Dan simbol matematika Untuk memecahkan Masalah praktis Dalam kehidupan Sehari-hari Kita juga bisa Menganalisis informasi Yang ditampilkan Dalam bentuk angka Grafik Tabel Bagan Dan diagram Berikutnya Literasi Sains Kecakapan Yang membuat kita Dapat mengidentifikasi Pertanyaan Memperoleh Pengetahuan baru Menjelaskan Fenomena alam Dan sosial Serta menarik Simpulan Dari berbagai Fakta yang ada Dengan begitu Kita bisa Mengambil Keputusan yang tepat Secara ilmiah Agar dapat hidup Dengan lebih nyaman Lebih sehat Dan lebih baik Kecakapan berikutnya Yaitu Literasi Finansial Kecakapan ini Membuat kita Mampu mengelola Keuangan Dan mencapai Tujuan-tujuan Keuangan Mulai dari Strategi untuk Mendapatkan Membelanjakan Menyimpan Menginvestasikan Dan mendonasikan Uang Diawali Dengan Kesejahteraan Individu Literasi Finansial Akan berdampak Pada Kesejahteraan Sosial Selanjutnya Literasi Digital Dengan Literasi Digital Kita Mampu Menggunakan Media Digital Secara Sehat Cerdas Dan Tepat Sehingga Kita dapat Berkomunikasi Dengan Lebih Luas Dan Mengelola Informasi Dengan Lebih Bijak Untuk Mencapai Hal Tersebut Diperlukan Adanya Kemudahan Mengakses Konten-konten Positif Yang Terakhir Literasi Budaya Dan Keluargaan Literasi Ini Memberikan Kita Pemahaman Terhadap Keragaman Budaya Indonesia Sebagai Identitas Bangsa Bineka Tunggal Ika Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu Juga Selain Itu Kita Juga Dapat Memahami Hak Dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Dan Warga Bangsa Juga Menerapkannya Dalam Kehidupan Sehari-hari Itulah Keenam Literasi Yang Akan Membantu Kita Agar Siap Memasuki Dunia Kerja Bijak Dalam Mengambil Keputusan Dan Aktif Dalam Berpartisipasi Di Lingkungan Sosial Literasi Untuk Hidup Yang Lebih Baik Dan Ole Terima 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 kasih.